Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 13. Pengembalian Kotak Perjanjian Daud berbicara dengan semua pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus, dan semua pemimpin lainnya. Kepada seluruh umat Israel, Daud mengatakan, Apabila kamu semuanya setuju dengan hal itu, dan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah kita, sebaiknya kita mengirim berita ke seluruh wilayah, kepada saudara-saudara kita Israel lainnya, para imam dan orang lewi yang ada bersama mereka di kotanya masing-masing, serta desa-desanya, untuk datang bergabung dengan kita di sini. Mari kita membawa kembali kotak perjanjian ke tengah-tengah kita, ke Yerusalem, karena kita tidak memperhatikannya sama sekali selama Saul berkuasa. Seluruh umat setuju dengan Daud, karena mereka menganggap hal itu sangat tepat. Kemudian, Daud menghimpun semua orang Israel, mulai dari Sungai Sihor di Mesir, sampai ke Lebo Hamad, untuk mengambil kembali kotak perjanjian itu dari Kiryat Ya'arim. Setelah itu, Daud bersama semua orang Israel, pergi menuju Ba'ala, nama lain untuk Kiryat Ya'arim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana kotak perjanjian. Tuhan duduk di atas malaikat keruk, disitulah orang memanggil nama Tuhan. Mereka mengangkat kotak perjanjian dari rumah Abinadab dan meletakkannya ke atas kereta yang baru. Uzzah dan Ahyo mengendalikan kereta itu. Daud dan semua orang Israel menari-nari dengan penuh kegembiraan di hadapan Allah. Mereka memuji Allah dan menyanyikan lagu pujian diiringi dengan alat kecapi, harpa, rebana, canang, dan trompet. Mereka datang ke lantai pengirikan Kidon, lembu-lembu penari kereta tergelincir. Maka Uzzah mengulurkan tangannya untuk menahan kotak perjanjian itu. Tuhan sangat marah terhadap Uzzah karena tangannya menyentuh kotak itu. Maka Uzzah mati di hadapan Allah. Tuhan menunjukkan amarahnya kepada Uzzah dan hal itu membuat Daud menjadi marah. Hingga hari ini tempat itu disebut Peres Uzzah. Hari itu Daud takut sekali kepada Allah lalu mengatakan, aku tidak dapat membawa kotak perjanjian itu kepadaku. Jadi, Daud tidak membawa kotak perjanjian itu ke kota Daud. Tetapi, Daud meninggalkan kotak itu di rumah Obed Edom dari Gad. Kotak perjanjian itu tinggal di rumah keluarga Obed Edom selama tiga bulan dan Tuhan memberikan berkatnya kepada keluarga Obed Edom serta segala yang dimilikinya.